Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan Thailand dan pada pertandingan tersebut pasukan Sintayong dipaksa menyerah dengan skor tipis itu kosong. Kekalahan atas Thailand tersebut membuat Timnas Indonesia hanya bisa mendapatkan medali perunggu dan itupun jika mereka bisa mendapatkan kemenangan di pertandingan perebutan tempat ketiga. Di pertandingan ini, sebenarnya sekuat Timnas Indonesia benar-benar bermain bagus sebelum memasuki bebak penjangan waktu. Sayangnya stamina yang mudah lelah setelah memasuki bebak kedua menjadi awal mula Timnas Indonesia harus kecolongan gol. Lebih menariknya lagi, pada pertandingan ini Timnas Indonesia dan Thailand terlibat dalam permainan tenasi tinggi hingga hujan, kartu kuning, dan merah pun terjadi. Nampak emosional dari kedua tim semakin menjadi-jadi. Kekalahan atas Thailand ini juga sekaligus menjadi tamparan keras bagi pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang kembali harus gagal mempersembahkan dolar juara kepada Indonesia. Sekaligus, kekalahan ini memperpanjang catatan buruk mereka saat bertemu dengan Thailand. Tidak bisa ditutupi lagi ruana wajah Sintayong yang terlihat semakin muram setelah harus menerima kenyataan pahit tersebut. Setelah pertandingan ini, Sintayong memberikan komentarnya terkait hasil pertandingan tersebut. Sintayong meminta maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya mereka yang mendukung langsung ke stadion. Ia minta maaf karena gagal membawa sekuat ke rudal untuk melaju ke final si game tersebut. Saya mendengar bahwa ada beberapa fans di Indonesia yang menunggu kami di stadion hari ini dan saya minta maaf karena gagal memenangkan pertandingan ini untuk mereka. Saya rasa kedua tim bermain dengan sangat baik selama 90 menit pertandingan di babak tambahan waktu. Thailand bisa memanfaatkan peluang dengan baik dan mencetak gol.